Sampai jumpa di video selanjutnya Istilah khuldin itu bahasa setan Al-adul luka Al-sajaratul khuldi wa mulqi layab Jadi iblis itu goda Adam Kamu ingin mangan pohon keabadian Jadi kalau kita istilahkan sajaratul khuldi Berarti mengesahkan istilah yang dipilih Setan Jadi masalah, makanya saya gak Pokoknya Sajaratul khuldi, ya ikut Sajaratul khuldi, tapi ini sebetulnya Bahasa yang dipakai Dipakai setan Singkat cerita Nabi Adam itu akhirnya Makan Makan tapi gak banyak, makanya sebagian aja Diredaksikan zakoh, zakoh itu ngicipi Makanya ada akala Berarti zakoh juga disebut aklu Tapi aklu yang sedikit disebut Zahok atau zakoh Nah Ketika makan itu Allah Duka Tapi duka Bek orang yang dicintai Diwarai Cung Adam Kau tak warai dungu Supaya tak sepura Jadi kaya anak Ape mingkat Wong disayang Disangoni Mingkatlah Makanya 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 Saya kalau baca ayat itu Cek enak Itu Sama ini Mau cek Cek yang Kok ben Jadi Mingkat Dikani HB Bek duit Kok nak Wiskemin Mulai Semulai Makanya Itu Jadi Di Koran Itu Luar biasa Akhirnya Nabi Adam Bener Diusir Tapi Sudah Bawa Bekal Diwarai Nah Ternyata Apa Maksyiatu Adam Maksiatu Muazzimin Maksiatnya Orang Sangat Menghormati Allah Jadi Kalau Kamu Ingin Jadi Wali Itu Pertama Harus Kamu Berstatus Al Muazzim Al Musabd Ternyata Kata Kuncinya Gini Kata Tafsir Ibnu Kasir Wako Samahuma Inilah Kuma Laminan Nasih Saya Ini kan Muridnya Mbak Maimun Muridnya Bapak Saya Kan Gak Terbayang Orang Pakai Namanya Allah Kemudian Dusta Jadi Nabi Adam Dirayu Setan Kayak Apa Tidak Pernah Tertarik Tidak Pernah Tertarik Tapi Akhirnya Setan Bilang Wawahi Demi Allah Bahwa Saya Menyuruh Kamu Makan Bue Kudil Laminan Nasih Wawahi Pakai Kata Wawahi Terus Allah Sudah Merevisi Larangan Itu Sekarang Sudah Bilang Boleh Nah Karena Pakai Wawahi Terus Kata Nabi Adam Fawawah Waizyatika Ya Rabbi Ma Zonan Tu Anna Ahadan Yahlifu Bika Kadiban Ini Nabi Adam Adam Tak Kandani Orang Nur Alasan Mopo Terus Adam Atau Tempengiran Waizyatika Demi Kehormatamu Ya Allah Fawawahi Ma Zonan Anna Ahadan Yahlifu Bika Kadiban Saya Tidak Pernah Ngira Ada Hambamu Ada Makhluk Kemudian Mencatut Nama Engkau Kemudian Dia Duz Kenapa Saya Sebut-sebut Nanti Tadi Asmani Bah Adekan Saya Punya Temen Biasa Bodoni Saya Biasa Bodoni Saya Nipu Saya Terus Bilang gini Gus Bak Nanti Timbali Bah Dan Dia Sumpah Kira-kira Sangking Wibawanya Bah Mun Sehingga Saya Nggak Ngecek Lagi Orang Ini Bohong Apa Tidak Nabi Adam Sangking Wibawanya Allah Di hatinya Nabi Adam Kita Wawahi Allah Sekarang Alalkan Itu Sudah Bikir Panjang Karena Dia Ada Penangira Ada Orang Mencatut Nama Allah Kemudian Dia Duz Seperti Di Dunia Santri Misalnya Ada Yang Dipanggil Habib Ali Pasuk Disumpah Tenang Teman Yang Biasa Bodoni Sampai Langsung Sampai Takutnya Sampai Takut Istri Dibilang Teman Bojemu Nelfon Itu Mesti Dikonfirmasi Lagi Sampai Takutnya Nabi Adam Itu Seperti Itu Sampai Takdim Kepada Allah Sehingga Ketika Dicebut Wawahi Itu Yang Kata Kuncinya Wako Sama Huma Itu Kalau Sampai Neliti Ini Kesangannya Pak Kuras Pakai Madadul Kalimah Itu Kelihatan Fadallah Huma Itu Rujuknya Ke Iblis Jadi Adam Disitu Korban Terus Kan Wako Sama Huma Iblis Sumpah Ke Adam Hawa Fadallah Huma Iblis Menunjukkan Adam Hawa Jika Dia Dua Orang Ini Masyia Semuanya Korban Dia Hanya Sebagai Ob Ob Kreatornya Yaitu Iblis Tapi Nabi Adam Sampai Tertipu Gara 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 Tadi Ketika Menyebut Nama Engkau Saya Tidak Pernah Mengira Ada Orang Nyebut Nama Engkau Kemudian Dia Duh Saya Bayangkan Orang Paling Berengsek Sekalipun Teman Saya Kalau Bilang Gus Dipanggil Mbak Muntun Tentu Tidak Saya Pikir Lagi Atau Dipondok Sini Kan Diceluk Habib Ali Ditimbali Habib Ali Sampai Konfirmasi Apa Engkak Apalagi Ini Allah Subhanahu Mata Jadi Uang Sebakat Wali Itu Begitu Nah Kalau Jenis Ini Kok Salah Itu Waj Al Sayyati Sayyatiman Abad Kanjeng Nabi Dalam Lahirnya Juga Pernah Salah Dalam Lahirnya Karena Nabi Memberi Izin Orang-orang Munafek Ikut Peran Salahnya Syarafke Adalah Kewajiban Perang Zaman Itu Karena Zaman Itu Memang Orang-orang Kafir Juga Merangi Kita Sehingga Kita Dibulahkan Merang Merangi Jangan Hanya Cerita Nabi Perang Berarti Perang Sari Nabi Perang Karena Di Perangi Jelas Ayatnya Diberi Izin Bagi Yang Alami Yuko Talun Di Perangi Baru Diberi Izin Perang Jangan Langsung Bangun Tidur Perang Itu Gak ada Ayatnya Yang Merangi Kamu Jadi Perang Itu Akibat Bukan Seb Akhirnya Nabi Itu Secara Fekih Itu Salah Secara Fekih Karena Memberi Izin Orang Munafek Tapi Allah Ketika Sama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Kekasih Nanti Sudah Dimulai Mohamad Tenang Wai Wai Tak Sepuro Cuma Aku Tak Kekasih Tapi Kalimatnya Dimulai Dengan Kalimat Yang Menyenangkan Jadi Ibarat Sampaian Salah Sama Orang Tua Sepeda Boga Rapam Itu Sera Pasal Cuma Aku Tetap Tak Alasan Ngoboh Gitu Tapi Bilang Sepeda Motor Cuma Aku Tak Kekasih Apa Tapi Muka Dimahe Orap Pese Kayak Apa Apa Sama Nabinya Jadi Mengkonfirmasi Saja Dimulai Dengan Afawahu Am Lima Adintalah Mungkarwan Wamu Nafek Gak Dengamal Malah Bu Raira Perang Malah Rata Uhid Mahagam Jadi Makanya Terus Orang-orang Soleh Kalau Berdoa Wajal Zai'ati Zai'ati Man Ahbab Ya Allah Jadikan Kesalahan Saya Adalah Kesalahan Orang Yang Kau Cintai Nah Yang Paling Dicintai Allah Tentu Umat Rasulullah Sallallahu 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 Tak 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 Beri Tak Beri Ijazah Kalau Ini Tak Ijazah Kan Tidak Bapak Karena Ini Hadis Sokhai Musal Sal Umat Nabi Kontra Ewek Pengeran Sebelum Salah Sudah Ada Kontra Makanya Nabi Itu Bangga Sekali Saya Diberi Lima Hal Hadiah Sallallahu Yang Umat Sebelum Nabi Sebelum Tidak Dibir Hadiah Itu Di Antara Hadiah Itu Terbesar Adalah Saya Diberi Hadiah Akhir Dari Surat Bakar Kau Dibir Hadiah Gimana Allah Itu Sudah Naikkan Kontrak Dengan Kita Kita Disuruh Doa Sallallahu Ya Allah Suatu Saat Saya Salah Padahal Kita Pasti Salah Suatu Saat Kita Salah Jangan Kasih Sansi Oke Oke Itu Sudah Enak Sebelum Kita Salah Naikkan Kontrak Sama Allah Ya Allah Jangan Jatuhkan Sansi Kepada Kita Jika Suatu Saat Saya Lupa Atau Salah Ola Naam Allah Jawab Nah Makanya Nabi Senengnya Bukan Man Tentang Apa Sahad Dibriya Dia Akhir Surat Hak Tapi Sekarang Jadi Fitnah Tadi Yang KGNO Baca Itu Dipakai Tahlilan Kadang-kadang Yang Baca Gak Faham Yang Ritik Juga Gak Faham Jadi Ya Sudah Sebetulnya Itu Diabardikan Di Tahlil Itu Karena Itu Surat Yang Luar Tapi Sebagian Yang Baca Gak Faham Sikai Dingin Saja Gak Faham Tapi Kalau Kita Yang Faham Luar Biasa Belum Salah Sudah Ada Perjanjian Lato Akhirna In Nasina Aw Akhtokna Sama Allah Dijawab Nah Ya Umat Salah Orang Langsung Tak Sikso Aman Maksudnya Dintain Toba Salah Terus Kayak Apa Makanya Beda Nabi Itu Begitu Bangganya Dengan Surat Akhir Surat Apa Bakun Terus Tafsir Kedua Umat Ini Adalah Umat Yang Sifat Allah Selalu Aktif Dan Dua Duanya Dua Duanya Aktif Ini Perlu Saya Sampaikan Berkali Dua Duanya Aktif Sehingga Orang Soleh Itu Tidak Boleh Mengadili Orang Dolim Itu Umat Rasulullah Sallam Wali Wasallam Begini Logikanya Pernah Orang Soleh Sedang Sujud Diinjek Sama Orang Fasek Al-Asih Orang Fasek Karena Orang Soleh Ini Diinjek Orang Soleh Bawaan Orang Soleh Itu Kadang Gampang Marah Bawaan Orang Soleh Tapi Pas Marah Itu Nyadot Nama Allah Fawawah Hilah Yakfirullah Hulaga Pakai Nama Allah Andai Kan Dia Bilang Asam Maneku Itu Malah Gak Bapak Gitu Karena Misoh Misoh Sendiri Allah Takkan Ngampuni Itu Allah Langsung Memberi Wahyu Ke Nabi Nabi Nya Zaman Ini Allah Ngedikan Ini Yang Cerita Rasulullah Orang Itu Tak Ampuni Yang Sujud Amalnya Tak Hilangkan Kenapa Allah Tersinggung Saya Ini Bisa Akfir Bisa Ngampuni Kenapa Kamu Menyifati Saya Hanya Jadi Kira Kira Allah Tersinggung Sifat Keku Ganti Jadi Sifat Kan Ilang Sifat Jadi Kalau Kamu Melihat Orang Orang Masih Pikiran Kamu Allah Itu Enggak Fair Bisa Saja Tapi Kamu Milih Sifat Itu Sifat Itu Enggak Fair Harusnya Ya Yagfirulimayasa 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 Tapi orang Sholah ini Itu Allah Tersinggung Kenapa Tersinggung Karena Allah Hanya Disifati Yagfirulimayasa Bukan Disifati Yagfir Padahal Allah Bisa Yagfirulimayasa Bisa Yagfirulimayasa Sehingga Waksi Ketika Seperti itu Dia Kautilu Ahabin Nasil Rasulullah Itu Waksi adalah Kautilu Hamzah Ketika Nabi Da'a Alihi Tidak Diterjemah Itu Sama Allah Malawasi Dikasih Bahkan Turun Ayat Jadi Kita Melihat Ahlul Masyiat Oke Kita Tidak Cocok Dengan Mereka Tapi Tidak Cocok Tetap Berharap Mereka Kita Tarbiah Karena Kita Tidak Boleh Yifati Allah Allah Adib Hum Kotan Mungkin Ramel Jadi Pengiran Kemeni Kotan Itu Pelajaran Bagi Kita Jadi Ternyata Si Soleh Tadi Ditegur Sama Allah Kamu Tidak Bisa Seperti Itu Mangdalladiyata Allah Aliyata Allah Itu Corong Jawa Sumpah Serapa Kok Isu Aku Sifati Adib Aku Isu Akhfir